Oke, baik Pak Benny. Lalu publik sangat tertarik Pak dengan beberapa pengelalan fakta yang ditemukan polisi. Kita mulai dari temuan kemper dan bedak bayi, publik pun menduga kemper disiapkan agar bau jenazah tidak terlalu menyengat. Nah, jika motif pembunuhan masuk akal, apakah faktor kemper ini masuk menjadi bukti kuat ya Pak? Ya, itu sekali lagi, ini ada beberapa hal yang menurut saya tidak wajar ya. Tidak wajar berangkat dari perilaku empat orang ini. Berangkat dari sana. Pertama tadi, listrik minta diputus itu dari tanggal 4 Oktober. Petugas PLN baru datang 10 November sehingga menemukan itu. Kemudian juga petugas yang ini mengawasi jentik juga, dia tidak mau ketemu langsung. Dengan keluarga sudah putus hubungan. Nah, stok makanan tidak ada. Inilah yang menurut saya itu menjadi kesepakatan empat orang itu. Kalau tidak pasti ada yang berontak. Misalkan ada satu yang katakanlah mengendalikan, apakah mengancam dan sebagainya. Yang lain pasti memperontak. Dan ternyata ya empat-empatnya tidak makan gitu. Berarti dalam kondisi lemah.